Itu kira-kira yang jadi mu'alaf itu kriterinya gimana sih? Sudah lama, waktunya, kapan gitu? Ada nggak durasinya? Ini dianggap mu'alaf itu berapa tahun, berapa bulan, atau gimana? Atau gimana sih sebenarnya mu'alaf itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan kali ini Bersama sahabat Fertizen TV Kita bertemu dalam acara yang sangat istimewir Bersama Ustadz Bayahri Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat mas Filih? Alhamdulillah sehat Lama nggak ketemu ya? Iya Padahal waktu itu ketemu cuma sehari dok Di Jogo kalian Suwe nggak ketemu, ketemu orang suwe Suwe orang jamu Eh gini Ustadz Saya sering itu ditanya Ustadz Saya sering dong Nanganin mu'alaf itu ditanya Itu kira-kira yang jadi mu'alaf itu kriterinya gimana sih? Sudah lama, waktunya kapan gitu Ada nggak durasinya ini dianggap mu'alaf itu berapa tahun, berapa bulan, atau gimana sih sebenarnya mu'alaf itu? Terima kasih Gini, kalau yang namanya mu'alaf itu biasanya Predicate itu sampai nanti akhir, akhir dia sampai diambil, mesti di, oh dulu ini mu'alaf tuh, oh ini mu'alaf tuh Makanya Saya sering sampaikan ke beberapa sahabat-sahabat itu Yang baru masuk Islam Adanya seorang pembimbing yang nantinya nanti Membimbing betul-betul seorang mu'alaf itu Tetap dalam keimanan, keislaman Makanya Bahkan banyak sekali Ya nggak terhitung ya, kalau seorang mu'alaf itu sangat bangga Bahkan Di dalam ayat suci Al-Quran itu Sampai banyak sekali disebut itu Untuk memuliakannya Untuk mencintainya Bahkan untuk membimbingnya dalam hadas hadis lain juga seperti itu Jadi Dari saya pribadi Kalau namanya kriteria mu'alaf itu sampai kapan ya Ya sampai nanti ilayah umil kiamah Atau bahkan dia Menyatakan masuk Islam Mengucapkan dua kalimat syahadat Sampai dia Nantinya meninggal dunia Tetap mu'alaf kalau bagi kita semua Oke berarti Kalau Dalam zakat itu kan salah satu Termasuk 8 asnaf itu kan mu'alaf Jadi selama dia Menjadi mu'alaf Ya kan Masih berhak dong menerima zakat Iya benar Benar Tapi Biasanya kalau seorang mu'alaf itu Merasa dirinya Maaf ya Sudah lebih Atau Mampu Mampu Dari yang lainnya Biasanya mereka Justru akan Mengalihkan untuk yang lain saja Yang lebih membutuhkan gitu ya Tapi ada juga yang memang Kemana-mana ngaku mu'alaf Biar dapat Ini Ini sebuah apa ya Yang harus Teman-teman dari mu'alaf center Termasuk yang dari Meloro Lebih kehatiannya Karena Banyak diantara mereka yang Maaf Kemu'alafannya itu Masih diragukan Maaf ya ini sedikit Sedikit menyimpang Bahkan mereka membawa Apa namanya Sertifikat mu'alaf Padahal itu terkadang Pemalsuan dan sebagainya Itu Kita harus lebih hati-hati Karena kejadian itu Tidak sekali dua kali Tapi Sering kali Dan itu Bahkan kalau tidak salah Kurang lebih Lima atau enam tahun yang lalu Kita dari Mu'alaf center Mana Mas Andi Mu'alaf center Indonesia Itu Menemukan hal seperti itu Bahkan Sudah dikasih yang terbaik Oleh seseorang Tapi apa Dia masih melakukan Mungkin karena kurang 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 Seperti itu Jadi Itu PR buat teman-teman Dari mu'alaf center Semuanya Keseluruhannya saja Dari Dari Yogyakarta sendiri Dari pusat Yang di Jakarta Kemudian Saya sering tahu Dari Jambi Dari Mblorol Dari Solotigo Dan sebagainya Itu Tolong Mereka-mereka ini Kalau ada kejadian Seperti itu Segera Di Apa namanya Diselesaikan dengan Sebaik-baiknya Jangan sampai kemudian Nanti Menyebar luas Karena Itu akan merusak Citra Islam Iya Oke siap ustad Ada Ada lagi nih Dalam Dunia mu'alaf Saya kenal Dengan banyak teman-teman Yang dulunya adalah Seorang Baru Satu dua tahun Masuk Islam Kemudian Girohnya sangat tinggi Dia senang berderma Bahkan melebih Dari orang yang Islam Dari kecil Kemudian saya nanya nih Saat Beberapa orang Di antaranya Yang akrab dengan kami Kami nanya Apa yang menyebabkan Antum Kok bisa seperti itu Kemudian dia Ungkapkan Saya terinspirasi dari Fabi Padahal Saya hampir setiap hari Baca Surat Ar-Rahman Tapi gak Segitu-gitunya Girohnya itu Bagaimana ini Pengaruh Kita membaca Al-Quran Dan Dan surat Dalam surat Al-Qurman Al-Qurman itu kan Banyak sekali disebutkan Itu kan Berkali-kali Dalam surat Al-Qurman Beberapa kali Maksud kami Itu Mualafkan Baru Satu dua kali aja Baca Quran Mungkin ya Satu dua tahun Ada yang Saya tanya lagi Kenapa Gak berhenti-henti Antum Kayak gitu Dia Terinspirasi Dari Seperti itu Ada juga lagi Banyak tentang Testimoni Tentang bagaimana Al-Quran Mampu Menggerakkan Hati dari Hati pembacanya Itu Korelasinya Gimana Kok kita yang Muslim dari kecil Kok kalah Itu gimana Kalau ketika Seseorang yang Biasanya ya Untuk Untuk Ingin masuk ke dalam Islam Atau menjadi Mualaf Itu kebanyakan Memang tergerak dari Bacaan-bacaan Ayat suci Al-Quran Dan kita sendiri Benar Kata Mas Mili tadi Itu Kebanyakan Dari kita sendiri Yang sudah Islam dari kecil pun Terkadang Masih Belum bisa tergerak Dengan bacaan Ayat-ayat Tersebut Tapi Orang yang Belum Islam Orang yang Baru Mempelajari Tentang Islam Melalui Al-Quran Apalagi Tadi disampaikan Yang artinya Apa tadi Ni'mat mana Lagi yang kau dustakan Masya Allah Kau mendustakanku Ini yang terjadi Memang Mereka tergerak Karena apa Mujizat Yang dibelikan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Malaikat Jibril Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini benar-benar Tidak ada Kedustaannya Sedikit pun Bahkan Maaf ya Kalau dari persepsi Kita-kita yang Sudah lama Untuk menghafal Menghafalkan Al-Quran Tidak hanya Sesuatu yang kita punya Di dunia sendiri saja Tapi apa Ketika baca Ayat suci Al-Quran pun Kita nikmat Saya juga Pernah dulu Mempunyai sahabat Saya kan juga Sering Berkecimpung Di media sosial Bahkan sekarang Yang saya menggeluti Di TikTok Itu Banyak sekali Di antara mereka Follower-follower kita Yang non-muslim Ustaz Saya mau tanya Kok saya Senang banget Mendengarkan Ayat-ayat suci Al-Quran Bahkan Saya itu Terkadang Kalau di tempatku Itu kan Masih jam 3 Itu ada terdengar Kayak solawat Solawat-solawat Itu Kayak apa Gitu Kayak buninya Gimana Dia faham Ngerti Tapi Dikiranya itu Ayat-ayat suci Al-Quran Tapi Segala sesuatu Yang Apa namanya Yang konteknya Tentang Islam Apalagi tentang Al-Quran Mereka dengarnya Seneng banget Apalagi Itu nikmat Bagi kita sendiri Nikmat Bagi orang lain pun Merasa nikmat